Kuda Poni Dia menghilang Oh tidak Aku nari di Poni kecilku Kalian adalah sahabatku Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamanya Dia mau kemana Kita harus menghentikan nightmare Kau terbangun semalaman Spike Kau memang masih bayi naga Elemen, elemen, elemen Bagaimana aku menghentikan nightmare moon tanpa elemen kedamaian Apa itu elemen kedamaian? Dan bagaimana kau tahu tentang nightmare moon? Apa kau mata-mata? Tenanglah Sally Dia itu bukan mata-mata Tapi dia tahu pasti apa yang sedang terjadi Bukan begitu Twilight Aku membaca semua ramalan tentang nightmare moon Beberapa benda misterius dan disebut elemen kedamaian adalah satu-satunya yang bisa menghentikannya Tapi aku tidak tahu benda apa itu dan dimana aku bisa menemukannya Aku bahkan tidak tahu manfaatnya Elemen kedamaian Panduan penjelasan Bagaimana kau menemukannya? Di jejaran huruf E Oh begitu Ada enam elemen kedamaian Tapi hanya lima yang diketahui Kebaikan, kesenangan, kedermawanan, kejujuran, dan kesetiaan Yang keenam masih misteri Dikatakan tempat kelima elemen tersebut Ada di istana kuno dua kuda poni bersaudara Yang sekarang berada di Hutan asal, Emre Ayo pergi Tidak secepat itu Dengan, aku hargai bantuan kalian Tapi aku harus melakukan ini sendiri Tidak bisa begitu, teman Kami tidak akan membiarkan teman kami memasuki tempat menyeramkan itu sendirian Kami akan menjagamu dengan ketat Ayo Terutama kalau disana ada permain apel Kenapa permain itu enak? Tidak ada yang masuk ke sini sebelumnya Tidak akan pernah kembali Cepat, ya ampun Ya ampun Tentanganlah, aku datang Applejack, apa yang harus kulakukan? Lepaskan Lepaskan Apa kau gila? Tidak, aku janji Kau tidak apa-apa Tenang saja Jangan bohong Dengar, yang aku katakan padamu adalah sebuah kejujuran Ayo lepaskan Dan kau akan baik-baik saja Tenanglah Tananglah Maaf teman Aku tidak terbiasa memegang hewan yang lebih besar dari dua ekor pelinci Dan saat Pinky dan Rarity selamat. Aku dan Fluttershy berputar-putar dan menangkapmu tepat waktu. Ya, Rainbow. Aku ada di sana. Dan aku sangat berterima kasih. Tapi kita harus... Seekor mati kor. Kita harus melewatinya. Rasakan itu hewan buah. Rambutku. Tunggu. Ayo jalan, lanjut di sini. Tunggu. Bagian, teman. Baiklah. Tunggu. Rainbow! Sssh, tidak apa-apa. Oh, kau hewan kecil yang kesakitan. Kecil? Mungkin ini akan sedikit sakit. Watershine! Oh, kau hanya bayi kucing kecil. Iya, 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 iya. Bagaimana kau tahu ada duri? Aku tidak tahu. Kadang, kita hanya harus menunjukkan sedikit kebaikan. Mataku harus berhenti melihat alam yang jelek ini. Bukan begini maksudku. Reruntuhan istana kuno mungkin ada di depan mata dan kita tidak bisa melihatnya. Aku tidak bisa melihatmu. Teman-teman, apakah kalian di sana? Apakah ini ekor poni? Oh, tunggu. Aku rasa aku menginjak sesuatu. Itu hanya lumpur. Blip! 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 Pinkie, apa yang kau lakukan? Lari! Oh, kalian tidak lihat! Lihat! Waktuku kecil dulu dan mentari terbenam. Jangan bilang dia sedang! Kegelapan dan bayangan kan buatku murah. Bener! Umpet di bawah bantal karena aku takut. Tapi Grammy Fire bilang itu bukan cara untuk lawannya. Oh, ya? Apa itu? Katanya. Pinky harus percaya diri, belajar berani. Mereka tak mencederah dan menghilang bila ketawa. Ha, ha, ha! Ha? Dan ketawa pada yang merik, bahagian di dunia. Senyum pada yang seram, kalah dengan bunyian. Tawa pada inilah, dan man sepada yang berlightu. Bila pergi pada bukan seram itu, dan jangan ganggu. Dan minta dia berjaga-jaga kalau dia pikir bisa takut ke kamu. Karena ide itu buat kamu pengen ketawa. Ha, 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 ha! Bagaimana kita menyebrang? Dunia ini, dunia ini. Maaf, Tuhan. Kenapa kau menangis? Aku tidak tahu. Aku hanya duduk di sini memikirkan masalahku. Tiba-tiba awan hitam merasa umum terbang melintasku. Menghilangkan sebagian kumis kesayanganku. Dan kini aku terlihat jelek. Ya ampun. Jadi hanya karena itu saja? Tentu saja. Kenapa kalian tidak sensitif? Lihatlah dia. Binatang besar yang terawat. Aku tahu. Surahimu yang begitu rapi. Benar, benar. Kukumu yang begitu bersih. Oh, benar sekali. Oh, semuanya akan jelek tanpa kumismu. Benar, aku jelek. Dan aku tidak akan bisa membiarkan hal ini begitu saja. Kau mau apa dengan sisiku? Rarity, ku sedang atas. Oh, kumisku. Oh, betapa indahnya. Kau tampan sekali. Oh, Rarity, ekor indahmu. Oh, tidak apa teman. Ekor pendek kan sedang musim. Nanti juga akan tumbuh kembali. Begitu juga kumisnya. Sekarang kita bisa menyeberang. Ayo teman. Silahkan lewat. Itu dia. Teruntuhan empat elemen kedamaian. Kita berhasil. Twilight, tunggu kami. Kita bersangkan. Ada apa antara kau dengan unjung jurang? Sekarang bagaimana? Duh. Oh, ya. Lainmu. Apa itu? Aku tidak takut padamu. Tunjukkan dirimu. Kami sudah lama menunggu kedatangan kuda poni terbang terhebat di Equestria. Siapa? Ya, tentu saja kau. Benarkah? Oh, maksudku ya. Oh, hei. Kau tidak keberatan memberitahu Wonder Bots, kan? Soalnya aku selalu ingin masuk kelompok itu. Tidak, Rainbow Dash. Kami ingin kau bergabung dengan kami. Shadow Bots. Kami kelompok terhebat di udara di hutan Everfree. Kita akan menjadi yang terbaik di seluruh Equestria. Tapi, kami butuh seorang kapten. Yang paling hebat. Ya. Paling lincah. Ya. Juga terbang paling berani di seluruh negeri. Ya, itu semua benar. Kami membutuhkanmu. Aku bergabung. Aku butuhkan jembatan ini dulu, lalu kita sepakat. Tidak. Kau pilih kami atau mereka. Rainbow, kenapa kau lama sekali? Oh, tidak. Rainbow! Jangan jembatan mereka! Jadi? Hmm. Oh. Terima kasih untuk tawarannya. Sayangnya, aku harus menolak. Bagus, Rainbow. Lihat kan? Aku tidak akan meninggalkan teman-temanku. Wow. Ayo, Twilight. Bukankah ini yang kau tunggu? Elemen kedamaian. Kita menemukannya. Hati-hati. Pelan-pelan. Satu, dua, tiga, empat. Hanya ada lima. Mana yang ke-6? Menurut kuku, saat kelima elemen ditemukan, sebuah percikan akan memunculkan elemen ke-6. Tapi apa maksudnya itu? Aku tidak yakin, tapi aku punya ide. Mundur. Entah apa yang akan terjadi. Ayo, semua. Dia harus konsentrasi. Twilight! Kepetnya! Iya. Kepada semuanya, ayo. Di mana dia? Bagaimana ini? Twilight! Kau di mana? Lihat! Ayo! Kau bercanda. Kau bercanda, iya kan? Hanya satu percikan. Ayo, ayo. Tidak, tidak. Tapi, di mana elemen ke-6? Dasar bodoh. Kau pikir bisa mengalahkanku. Kini, kau tidak akan melihat putri atau matahari lagi. Malam akan abadi. Selamatnya! Hanya, kami sampai jumpa. Hanya, kami sampai jumpa. Kami sampai jumpa. Nanti, kami sampai jumpa. Kami sampai jumpa. Kami sampai jumpa. Kau pikir kau bisa menghancurkan elemen kedamaian dengan semudah itu? Kau salah. Karena jiwa elemen kedamaian itu sebenarnya ada di sini. Apa? Applejack yang meyakinkanku saat aku ragu menunjukkan kejujuran. Fluttershy yang menahlukan Manticore dan menunjukkan jiwa kebaikan Pinkie Pie yang menghilangkan ketakutan menunjukkan jiwa kesenangan Rarity yang menenangkan hewan penjaga dengan pemberian menunjukkan jiwa kedermawanan Dan Rainbow Dash yang tidak bisa meninggalkan teman-temannya demi keinginan pribadi menunjukkan kesetiaan Kelima jiwa poni tersebut membawa kami melewati setiap halangan yang kau buat Kau tidak memiliki elemen keenam, percikan itu tidak berguna Tapi aku punya percikan yang berbeda Aku merasa begitu bahagia saat mendengar suara kalian, melihat kalian, betapa aku menyayangi kalian Percikan itu muncul di dalam diriku saat aku menyadari bahwa kalian semua adalah temanku Kau tahu Nightmare Moon, semua elemen itu dihidupkan oleh percikan yang menyatukan hati kami semua Dan menghasilkan elemen keenam, elemen keajaiban Terima kasih sewer Terima kasih whereas Terima kasih kerana menonton! Oh, kepalaku. Apa semuanya baik-baik saja? Untunglah, Rarity. Itu sangat indah. Aku tahu, aku tidak akan memotong ekorku lagi. Bukan, kalungmu. Seperti tanda kecantikan. Kau juga? Dia punya aku, dia punya aku. Oh, yeah. Ya ampun, Twilight. Kukira kau hanya bercanda. Tapi aku sadar, kita menunjukkan elemen persahabatan. Memang benar. Putri Celestia! Twilight Sparkle, murid setiaku. Aku tahu kau akan berhasil. Tapi kau bilang itu hanya dongeng. Aku bilang kau harus berteman. Tidak lebih. Aku melihat tanda-tanda kembalinya Nightmare Moon. Dan aku tahu hanya kau yang bisa mengalahkannya. Tapi kau tidak bisa melakukannya sendirian, kecuali membuka hatimu untuk bersahabat. Sekarang, jika ada permintaan lainnya. Putri Luna. Sudah ribuan tahun sejak aku melihatmu seperti ini lagi. Saatnya membuang perbedaan kita. Kita ditakdirkan untuk bersama, adikku. Adik! Maukah kau menerima persahabatan ini? Maafkan aku. Aku sangat merindukanmu, kakakku. Aku juga merindukanmu. Hei! Kalian tahu ini saatnya apa? Pembuah Pesta! Kenapa kau terlihat sedih, muridku? Apakah kau tidak senang bahwa perjalananmu sudah selesai dan kau bisa kembali belajar di kanter lho? Berakhir sudah. Saat aku belajar betapa indahnya memiliki teman, aku harus meninggalkan mereka. Spike, catat ini. Aku, Putri Calestia, dengan ini menyatakan bahwa Twilight Sparkle harus mengemban misi baru untuk Equestria. Dia harus terus mempelajari tentang keajaiban persahabatan. Dia harus memberi laporan padaku dari rumah barunya di Ponyville. Aku berhasil melakukanmu. Terima kasih, Ria. Dan kamu sangat senang. Aku akan belajar lebih giat lagi. Silahkan ya, apa kau senangkan? Aku senang. Aku tidak pernah sesenang ini, kecuali saat aku. Tapi maksudku...